Intro Shalom Bapak Ibu Sudara terkasih dalam Tuhan Haleluya hari ini kita boleh bersama-sama lagi Untuk mengambil waktu sesaat sebelum kita Melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Dengan kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan Untuk bersekutu dengan Tuhan Sekalipun dalam waktu yang sangat singkat Kita mau merenungkan akan firman Tuhan Yang merupakan janji dan jaminannya atas hidup setiap kita Bapak Ibu Sudara berbicara tentang janji Saya rasa itu hal yang esensial dalam kehidupan setiap umat manusia di muka bumi ini Ada banyak macam janji yang disampaikan Ketika orang menjalani kehidupan terlebih lagi kehidupan baru dalam arti Ketika mereka menikah maka akan ada janji pernikahan yang mereka sepakati untuk mereka jalani selama Perjalanan kehidupan yang baru bersama dengan pasangannya Itu sebabnya Bapak Ibu Sudara janji itu sangat penting Dan di dalam kehidupan ini ada banyak janji-janji Yang mengikat satu dengan yang lain Lewat janji yang dinyatakan Nah Bapak Ibu Sudara ketika Tuhan memberikan janjinya bagi kita Dia bukanlah manusia sehingga dia berdusta Karena ada banyak orang ketika mereka misalnya Menempuh kehidupan yang baru Ketika mereka memasuki kehidupan bersama Mereka memberikan janji untuk setia dan sebagainya Tapi pada kenyataannya Banyak kita jumpai meskipun tentunya tidak semua Di dalam perjalanan kehidupan mereka bersama Mereka mengingkari janji yang mereka ucapkan Padahal janji itu diucapkan di altar gereja Atau di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan Manusia selalu berubah Ketika mereka memberikan janji Dengan mudahnya mereka mengingkari janji mereka Tetapi ketika Tuhan memberikan janjinya kepada setiap kita Dia bukanlah manusia sehingga dia berdusta Dia bukanlah manusia sehingga dia mengingkari Apa yang dia janjikan bagi setiap kita Nah itu sebabnya ada kekuatan dibalik janji yang diucapkan Nah tema kali ini saya beri judul Kekuatan sebuah janji Nah sebelum saya berbicara lebih lanjut Mengenai kekuatan sebuah janji ini Saya mau ajak kita sama-sama tentunya memohon tuntunan Tuhan Kita bersama-sama mau berdoa Mari kita satukan hati berdoa Bapak kami hidup hari ini bukan karena Apa yang ada di hadapan kami Apa yang tengah terjadi di sekitar kami Tetapi kami hidup hanya oleh karena Apa yang kau janjikan bagi kami Janji-janjimu yang berisikan begitu banyak jaminan Atas hidup kami Sehingga ketika kami percaya kepadamu Tidak ada alasan bagi kami Untuk kami hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran Tentang hidup kami ini Karena ada terlalu banyak janji dan jaminan Yang engkau janjikan bagi setiap kami Dan kami tahu satu hal ketika engkau berjanji Engkau pasti akan menepati apa yang engkau janjikan Kecuali Itu karena kebebalan kami Itu karena ketidaksetiaan kami Sehingga ada banyak janji-janjimu Yang tidak terjadi dalam hidup kami Itu sebabnya Tuhan Ambil alih seluruh rencana kami Ambil alih seluruh keinginan kami Sehingga tidak ada satu pun Dari hal itu Yang membatalkan janjimu Yang mengurangi janjimu Terjadi dalam hidup setiap kami Kami mau hidup sepenuhnya Sesuai dengan apa yang engkau kehendaki Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Biarlah engkau menuntun kami Dalam renungan saat ini Amin Nah Bapak Ibu Saudara Mari kita buka firman Tuhan Dalam Ibrani ke-13 Ibrani ke-13 Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke-8 Kita mau sama-sama baca Judul dari Perikop ini Nasihat dan Doa Selamat Pelihara lah kasih persaudaraan Jangan kamu lupa memberi tumpangan Kepada orang Sebab dengan berbuat demikian Beberapa orang Dengan tidak diketahuinya Telah menjamu Malaikat-malaikat Ingatlah akan orang-orang hukuman Karena kamu sendiri juga Adalah orang-orang hukuman Dan ingatlah Akan orang-orang yang diperlakukan Sewenang-wenang Karena kamu sendiri juga Masih hidup di dunia ini Hendaklah kamu semua Penuh hormat Terhadap perkawinan Dan janganlah kamu Mencemarkan tempat tidur Sebab orang-orang sundal Dan pejina Akan dihakimi Allah Janganlah kamu Menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu Dengan apa yang ada padamu Karena alatlah berfirman Aku sekali-kali Tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-sekali Tidak akan meninggalkan engkau Sebab itu Dengan yakin Kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut Apakah yang dapat dilakukan manusia Terhadap aku Ingatlah Akan pemimpin-pemimpin kamu Yang telah menyampaikan firman Alah kepadamu Perhatikanlah Akhir hidup mereka Dan contohlah Iman mereka Yesus Kristus tetap sama Baik kemarin Maupun hari ini Dan sampai Selama-lamanya Saya mau ulang Ayat yang kelima Tadi Bapak Ibu Sudara Dikatakan Karena alatlah berfirman Aku sekali-kali Tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali Tidak akan meninggalkan engkau Bapak Ibu Sudara Ini adalah janji Bukan sekedar janji Tapi juga merupakan Sebuah jaminan Tuhan Atas hidup setiap kita Bahwa Tidak akan pernah Sekali-sekali Dia meninggalkan kita Dan Bapak Ibu Sudara Berbicara tentang janji Sekali lagi Ada banyak orang Terpaksa Harus membuat Surat perjanjian Kenapa ada Surat perjanjian Karena mereka merasa Bahwa Kemungkinan Bahwa Apa yang dijanjikan itu Tidak Terjadi Atau diingkari Makanya Orang selalu membuat Surat perjanjian Dan sebuah Surat perjanjian Sama sekali Tidak akan ada Kekuatannya Jika Tidak disertai Oleh satu Hal ini Apa itu Tanda tangan Untuk itulah Yang namanya Mengurus surat Menyurat Kadang terasa Begitu rumit Apalagi Bila Birokrasinya Berbelit Apalagi Kalau harus Ngantri Bapak Ibu Sudara Kalau kita pergi ke Kantor-kantor Instansi Atau bank Dan sebagainya Padahal Yang dibutuhkan Hanya goresan Kecil tanda tangan Atau Mungkin Cap jempol Atau cap stempel Barangkali Atau apapun itulah Meskipun demikian Bapak Ibu Sudara Tanda tangan Atau cap itulah Yang menjadi sumber Kekuatan Surat itu Semua kata-kata Yang tertulis Di dalam suatu Rancangan undang-undang Sama sekali Tidak akan Mempunyai Kekuatan Apa-apa Tetapi Begitu presiden Menanda tanganinya Maka undang-undang itu Bisa mempengaruhi Kehidupan ratusan juta orang Di negara tersebut Demikian juga halnya Dalam sebuah surat perjanjian Jual beli mobil Atau rumah misalnya Seberapa besar Seberapa besar pun Uang yang dimiliki Si pembeli itu Maka Semua itu Tidak akan Ada artinya Jika Tanpa disertai Surat dengan Tanda tangan Si penjual Sebagai Pernyataan setuju Melakukan transaksi Nah Bapak Ibu Sudara Yang dikasih Tuhan Sekarang mari kita Membayangkan Jika surat kesepakatan Pembelian mobil Atau rumah Yang sudah Ditanda tangani Pemiliknya Telah berada Di tangan kita Mungkinkah kita Masih ragu-ragu Untuk sekedar Mengelus-ngelus Mobil tersebut Atau Memasuki rumah tersebut Atau Mungkinkah kita Masih Akan khawatir Bagaimana jika Istri Si pemilik mobil Atau rumah itu Tiba-tiba mengklaim Bahwa itu adalah Miliknya Tentunya Tidak bukan Nah Hal yang sama Mestinya Juga Kita lakukan Dalam kehidupan kita Sebagai orang Yang percaya Dalam Alkitab Kita menemukan Ada begitu Banyak janji Tuhan Bagi setiap kita Orang percaya Bimbingan Perlindungan Masa depan Dan berkat-berkatnya Adalah beberapa Dari sekian banyak Janji-janji Tuhan Bagi setiap orang Yang mau Mempercayainya Semua janji itu Telah diteguhkan Melalui firmannya Bapak ibu saudara Karena Kita semua percaya Bahwa Firman Tuhan itu Selalu Ya Dan amin Maka sudah semestinya Kita mempunyai Iman yang teguh Untuk mempercayai Setiap janji-janji Yang telah diberikannya Bagi kita Janji Tuhan Adalah kekuatan Bagi setiap kita Jika kita sudah tahu Akan janji Tuhan Bagi hidup kita Maka tidak ada Alasan Sama sekali Bagi kita Untuk takut Dan ragu Dalam melangkah Menurut jalan Yang ditunjukkannya Sekalipun Harus melewati Jalan-jalan Yang Tidak menyenangkan Jalan-jalan Jalan yang penuh Dengan marah bahaya Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara Mari kita mulai Dengan mengingat Kembali janji-janji Tuhan kepada kita Apapun yang akan terjadi Di depan kita Dan nantinya Miliki iman Untuk tidak lagi Takut Atau khawatir Terhadap apa Yang sedang Atau bahkan Yang akan terjadi Di depan kita Bagi orang percaya Tidak ada Alasan Untuk meragukan Janji-janjinya Yang Sudah sangat terbukti Ya Dan amin Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara Ketika kita harus Menghadapi Perjalanan kita Selama Di dunia ini Di kehidupan ini Ketika kita Diperhadapkan Dengan begitu Banyak pilihan Biarlah Hanya Tuhan Yang menjadi Pilihan kita Karena di dalam Dia kita menemukan Janji Dan jaminannya Atas hidup Setiap kita Ketika Kuhadapi Kehidupan Ini Jalan Mana Yang Harus Kupilih Kutahu Kutah Mampu Kutahu Kutah Kutah Sanggup Hanya Kau Tuhan Tempat Jawabanku Aku pun Tahu Kutah Pernah Sendiri Terima Sebab engkau Ala Yang Menggendongku Tanganmu Membelai Ku Cintamu Memuaskanku Kau Mengangkatku Ke Tempat Yang Tinggi Janjimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang menganggih Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Janjimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang menganggih Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Bapak ibu saudara, saya yakin semua kita setuju Janji, jaminan Tuhan, kasih Tuhan atas hidup kita Tidak pernah terukur Sedemikian panjang, lebar, tinggi dan dalamnya Kasih Tuhan atas hidup setiap kita Dan dia berjanji Dia akan terus menggendong kita Sampai putih rambut kita Dia tidak pernah berubah setia Itu sebabnya Atas dasar alasan apa Kita masih meragukan Akan janji dan kesetiaan Tuhan atas hidup kita Atas dasar dan alasan apa Kita masih hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran Tentang kehidupan ini Kalau ada Tuhan Yang selalu menjamin Kehidupan kita Di masa-masa ini Dan di masa-masa yang akan datang Itu sebabnya mari sekali lagi Sama-sama dengan iman kita mau katakan Ketika ku hadapi Kehidupan ini Jalan mana yang harus ku pilih Ku tahu ku tak mampu Ku tahu ku tak sanggup Hanya kau Tuhan Tempat jawabanku Aku pun tahu ku tak pernah sendiri Kau mengangkatku Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi Janjimu Janjimu seperti fajar pagi hati Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam Kasihmu Janjimu Tuhan Ini kepercayaan kami dihadapanku Ini kepercayaan kami dihadapanku ya Abah Cintamu Sama-sama katakan Dan ku tahu betapa dalam Kasihmu Dan ku tahu betapa dalam Kasihmu Dan ku tahu betapa dalam Kasihmu Kami percaya Kasihmu Tuhan Tak pernah berubah Tak pernah berubah Janjimu Tak pernah berubah Tak pernah tak kau genapi Dalam hidup kami ya Abah Kami percaya Kami percaya Kami aman Kami tenang Hidup di dalam janjimu Memegang jaminanmu Selamat 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 Hidup kami terjamin Dalam janjimu Tuhan Yang tidak pernah mengingkari janji Kami percaya Pekerjaanmu belum selesai Kami percaya Pekerjaanmu tidak berhenti sampai disini Karena engkau yang telah memulai Segala yang baik dalam hidup kami Engkau juga yang akan menyelesaikan Segala rencanamu Atas hidup kami Sampai selesai sempurna Pada akhirnya Dengan keyakinan teguh Kami berkata dengan iman kami Bahwa hanya engkau lah satu-satunya penolong Dalam hidup kami Hanya engkau lah satu-satunya Perancang yang sempurna Bagi jalan hidup kami Kami tidak akan takut terhadap apapun Karena kami tahu Yang menyertai kami lebih besar Dari apapun dan siapapun Tidak ada yang dapat menandingi Jangankan menandingi Disejajarkan saja tidak ada sesatupun yang bisa Kami yakin seyakin-yakinnya Seumur hidup kami Kami akan menyaksikan kebaikanmu Bekerja dalam hidup kami Kami akan menyaksikan bagaimana Janji dan jaminanmu tergenapi Atas hidup setiap kami Sebab ketika kami percaya Kami memiliki keyakinan Yang kami butuhkan Itu sebabnya kami juga berjanji Kami akan selalu berdiri teguh Dalam iman kami kepadamu Kami tidak akan takut ataupun tawar hati Bahkan di saat ketakutan datang menyergap Kami mengarahkan mata kami kepadamu Kami akan taat dan setia menjalani kehidupan Yang sudah Engkau tentukan bagi setiap kami Kami percaya Tuhan Mari semua kita yang percaya Sama-sama kita mau katakan Amin